Oke, ada pertanyaan dari teman Bagaimana caranya merakit kemarin Yang gratis katanya Dari gearbox Gearbox Kipas angin yang ada di belakang Yang biasanya letaknya ada di Bagian sini Karena disini gearboxnya ini pakai plastik Sekarang ini pakai Kalau yang otomatis itu pakai yang kayak gini Pakai swing otomatis Atau pakai dinamo juga Jadi untuk bisa lengkap-lengkap kanan kiri Oke, saya akan jawab pertanyaan teman Scriber Yang bertanya bagaimana cara Merangkainya, apakah diputar terus Yang ditanyakan di video Ini Caranya kayak gini Kita sediakan dinamo 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 DC kayak gini 12 volt Berapa volt Tidak apa-apa Terserah teman-teman Setelah itu Isinya kita buang semuanya Yang diswing Kita buang isinya Gear-gear nya kita buang Cuma ambil ininya saja Ini sama ininya saja Setelah itu Setelah dibuang semuanya Setelah dibuang semuanya Kita cocokkan Atau kita lubangi bagian di bawah Supaya ini As ini bisa masuk ke dalam Begini caranya Supaya bisa masuk seperti ini Setelah itu Setelah dilubangi pas Perkiraan sudah pas Ini juga harus dilubangi Untuk apa Biar bisa ini masuk ke dalam Seperti ini Seperti ini Biar masuk ke dalam Kita lubangi pakai apa Terserah teman-teman Bagaimana caranya untuk melubanginya Setelah itu Kita pasang bagian ini Kesini lagi Seperti semula Namun Untuk di bagian bawah Karena disini ada tonjolan Kalau yang rata Nggak usah di Kasih Alas lagi Tapi kalau disini Karena ada tonjolan yang lebih Karena kalau kayak gini Akan kandas Seperti ini Akan ada spasi Jadi saya akan Pasangin Kayak gini Atau Ganjalan kayak gini Agar bisa Pas Pada bagian Ininya nanti Kayak gini Kita pasang Atau Kita pasang Satu persatu Atau langsung Satu segi Kayak gini Nggak apa-apa Tapi Teman-teman Harus buat Biar di rumahnya Ketika mati lampu Bisa terkendali Atau diatasi Oke Seperti ini Nah Diganjal Seperti ini Lalu kita Lim Lalu kita Lim Bagian ininya Taklim 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 Begini Taklim Taklim Semua Untuk teman-teman Di rumah Bisa dirapikan Seperti Keinginan Teman-teman Karena disini Cuma contoh Saja Jadi Saya akan Secara singkat Saja Ini Limnya Hampir habis Karena Limnya Hampir habis Setelah itu Kita Masukkan Ke bagian Lubang ini Kita Kasih Begini Kita Paskan Setelah pas Kayak gini Kalau kurang Pas Kita Bisa Tambahkan Lim Atau Tambahkan Kayak gini Untuk Mengganjal Di bawahnya Kita Lim lagi Ini Limnya Sudah habis Seperti Itu Tapi Teman-teman Harus Usahakan Ini Rata Tengah Tidak Boleh Geser Kanan Tidak Boleh Geser Kiri Atau Melenceng Harus Rata Tengah Saya Akan Ratakan Dulu Setelah Itu Kita Ratakan Kita Sudah Dipasang Semuanya Ini Karena Limnya Sudah Habis Biasa Karena Ini Cuma Contoh Saja Nanti Teman-teman Kasih Rapi Yang Bagus Setelah Itu Kita Sediakan DC DC 12V Kayak Gini DC 12V Untuk Apa Tujuannya Untuk Bisa Menghidupkan Ini Jadi Kalau Sudah Bisa Dihidupkan Nanti Pasti Bisa Berputar Dan Menghasilkan Listrik Yang Bagian Ini Contohnya Kayak Gini Setelah Itu Bagian Ini Kita Pasang Kita Pasang Pada Bagian Satunya Ini Kan Ada Dua Kabel Yang Keluaran Dari Ini Satunya Kita Pasang Lampu Ini Lampu Biasa Yang Sudah Saya Jelaskan Di Video Sebelumnya Ini Lampu Biasa Kita Putar Kayak Gini Kayak Gini Ini Lampu Biasa Kalau Enggak Percaya Ini Saya Kasih Lihat Dulu Nah Itu Lampu 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 PLN Biasa Bukan Pakai Bateri Yang Satunya Ini Kita Pasang Kesini Seperti Memasang Lampu Biasa Kabel Lampu Biasa Setelah Itu Baru Kita Hidupkan Ininya Atau Kita Pasang Bateri Tapi Kesempatan Kali Ini Karena Disini Disorder Juga Makanya Saya Akan Pakai Bantuan Yang Lain Seperti Ini Pakai DC 12V 12V Kayak Gini Ini 12V Pakai DC Saya Akan Lihatkan Dulu Ini 12V 12V Jadi Saya Akan Colokkan Ini Saya Akan Colokkan Nah Seperti Ini Lampu Menyala Setelah Itu Kita Pegang Ininya Ini Harus Dilim Yang Bagus Oke Saya Akan Ambil Kabel Dulu Ini Plusnya Ada Di Dalam Karena Tidak Bisa Kayak Gini Setelah Itu Yang Ini Lampunya Kita Jangan Sampai Kena Pegang Seperti Ini Usus DC Kita Letakkan Seperti Ini Setelah Itu Satunya Kita Sentukan Saya Kasih Lihat Sama Teman Teman Apakah Ini Sukses Atau Tidak Dilihat Lampunya Apakah Menyala Atau Tidak Ini Saya Pasang Menyala Itu Karena Disini Longgar Tidak Tidak Pas Jadi Disini Kurang Bagus Seperti Ini Jadi Kita Harus Lim Ini Kan Longgar Soalnya Jadi Teman Teman Kalau Bikin Di Rumah Teman Teman Harus Kasih Rapi Ini Cuma Contoh Saja Nih Dulu Saya Kasih Lihat Yang Ini Biar Teman Teman Tau Hasilnya Kayak Apa Tuh Ntar Dulu Tuh Tuh Karena Disini Tidak Rapi Ininya Kurang Pas Disininya Kurang Pas Kurang Tengah Karena Disini Tidak Dilim Jadi Seperti Itu Caranya Pakai 12 Volt Kayak Gini Karena Disini Disolder Saya Eman Eman Karena Ini Khusus Bor Mau Disolder Eman Jadi Seperti Itu Untuk Cara Perakitannya Semoga Bermanfaat Mungkin Hanya Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Jangan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh